Kita ke informasi selanjutnya Andi Zulkarnain Malaranggeng atau Chul Malaranggeng ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sore tadi. Ia ditahan setelah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan olahraga nasional Hambalang pada tahun anggaran 2010-2012. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam, Chul Malaranggeng akhirnya ditahan KPK. Chul Malaranggeng telah lama ditapkan sebagai tersangka yaitu pada bulan Desember 2015 silam. Adik dari mantan Menpora Andi Malaranggeng tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan olahraga nasional P3SON Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Chul menjadi tersangka karena diduga memanfaatkan jabatan kakaknya Andi Malaranggeng untuk meraup untung dari proyek Hambalang. Chul diduga menerima keuntungan untuk Andi sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar anggota sedikat atas proyek tersebut. Chul mengaku bersyukur atas penahanannya ini sebab ia merasa bahwa selama 5 tahun ini status hukumnya tidak jelas. Chul juga menyebutkan nama mantan sesmenpora Wafid Muharam yang memberinya uang. Ia menyayangkan status Wafid yang hingga kini tidak ditapkan sebagai tersangka. Untuk Hambalang ini kan bukan yang terakhir Bang, menurut Anda. Lalu bagaimana yang orang-orang juga menikmati aliran dana ini? Kira-kira haruskah sama seperti apa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? Begini, Anda semua tahu bahwa saya ini swasta, saya bukan pejabat pemerintah. Sebenarnya kalau swasta diberikan duit oleh pejabat pemerintah itu saya tidak tahu pasalnya pasal berapa. Tetapi yang Anda perlu ingat bahwa pejabat pemerintah yang memberi uang kepada saya adalah sesmenpora Wafid Muharam. Kejanggalan yang paling aneh hingga hari ini, pejabat pemerintah itu bukan dan tidak tersangka. Tetapi saya yang tersangka yang swastanya.